Hai kali-kali banyak ibu ya ya banyak ini prosesnya satu kali atau dua kali bu? dua kali, ini di matengin dulu ini di matengin dulu? ya di setengah matengin dulu oh setengah matengin? ya nanti di matengin dua kali dua kali ya? tadi kalau di sini siater yang paling ini ya? yang gorengannya paling banyak? ini paling banyak ini mah kiriman ke luar ke luar juga? iya paling sedikit kemarin juga 60 bah ini tpnya bikin sendiri bu? enggak beli itu ada pabriknya ya? iya yang nganterin ke sini kalau ini dari tepung apa bu? ini dari tepung beras sama aci tepung beras sama aci? iya bukan teriku ya bu ya? kalau teriku lembek? lembek ya? iya lembek, enggak keras kalau tepung beras ini tubuh utamanya apa sih bu? ketumbar sama bawang putih ketumbar sama bawang putih iya setengah mateng ini disebutnya apa bu? mendoan mendoan oh mendoan teman teman nih mau nyobain yang belum digoreng garing masih masih mendoan setengah setengah mateng masih setengah mateng ya? oke ini kalau buat dikemas harus digoreng lagi ya bu ya? iya kenapa bu? biarkan ya kalau kayak gini dikemas ini? nggak lembek nanti lembek malah? iya oke bu, terima kasih bu iya ini berhubung hari Jumat ya hari biasa jadi pelanggannya agak sepi pengunjungnya iya disini banyak banget nih yang penjual-penjual oleh-oleh ya biasanya mau mau bawa mancara ini salah satu dari penjual oleh-oleh ini barangkali bisa di ambil informasi dan inspirasinya oke ini mas lagi apa ya mas? lagi beres-beres ini buat buat kirim ke itu langganan iya ini yang tebe udah mateng ya? iya udah mateng gitu ya ini satu bal ini? satu bal segini isinya dua kilo setengah oh dua kilo setengah iya ini merenya apa? ma'amoy ma'amoy ini yang dulunya disini yang dulunya itu dari turun-temurun kan ini toponya udah lama udah lama ini pendirinya ma'amoy iya ma'amoy sekarang udah generasi berapa? iya generasi ke tiga baru ketiga iya baru ketiga kalau ini yang ini apa nih? stok apa ini? ini stok sampai buat jualan disini acaraan masih anget kan tamu sukanya yang anget-anget gitu lah ini masih anget ya pak? iya masih anget ini yang pedes yang pedes ada berapa rasa? ada dua rasa yang pedes sama yang original yang gurih kayak gini iya yang original harganya sama? sama harganya sama kalau acaraan beda lagi sekilo berapa ya pak? sekilo kita jual Rp60.000 Rp60.000? iya Rp60.000 tapi ini banyak banget nih produk-produknya pak iya oleh-olehan semua ya pak? oleh-olehan semua ya pak? oleh-olehan semua itu masuknya Bandung atau Subang Subang sih masuknya cuma sirihas banyak orang bilang ya perbatasan Bandung sih Bandung-Subang ya jadi identik ke Bandung ini kayak dodol gitu ya? iya dodol ini kiriman pak? kirim dari agen itu kiriman dari agen? iya ini juga ya? kayak sale gitu ya? sale sama sale, dodol kayak gini ini kiriman semua? iya kiriman semua iya kiriman semua iya kiriman semua wajib gitu kan berarti yang produksi ini di sini tempe, bayem tempe bayem tempe bayem iya yang ini bayem ini bayem ini bayem pedes eh begitu pedes ini yang original iya pedes ini original kalau ini sama nih efek capek ada yang udah yang kondisi dari di Palasari di bawah ada yang bikin kirim ke sini kalau tape ini berapa pak? kalau tape sekilonya 15 sekilonya 15 iya 15 ribu jadi satu ini satu kilo ya? enggak itu paling ada 6 kiloan satu ikatnya oh satu ikatnya 6 kilo iya kalau beli biasanya segini? apa biasanya ecer? ecer aja iya ada yang 2 kilo ada yang 3 kilo kita gunting banyak ya? ini kerupuk banyak itu kerupuk ini kerupuk warna-marni apa pak? kerupuk apa pak? kalau yang panjang itu kerupuk cacing kerupuk cacing? iya kalau itu kerupuk kertas kertas iya kayak kertas ini juga ini? iya ini sama ini kalau disebutnya ini kerupuk melarat kerupuk miskin gitu kenapa pak? kerupuk melarat pak? karena di itunya pakai pasir oh pakai pasir iya iya ini karena nggak punya minyak gitu ya? iya gitu makanya disebut melarat miskinnya sih nggak pakai minyak nggak mampu beli minyak gitu terbuk miskin terbuk miskin gorengnya pakai pasir enak juga ya? iya banyak sih peminatnya banyak yang beli kayaknya kita stok banyak tuh lagi bungkus oh iya iya ini di parkiran Seater ya pak? iya parkir barat parkir barat ini? iya parkir barat Seater ada parkir timur? ada parkir timur sana oh parkir timur sana iya beda lagi kalau hari-hari biasa ya paling segini abisnya tapi kalau hari sabtu minggu banyak gitu ya padat penuh ya pak? penuh kalau sabtu minggu apalagi kalau lebaran ya? hari raya-hari raya mah jangan tanya pasti banyak gitu yang jalan-jalan gitu kan iya itu yang paling laku apa sih pak? di sini pak? oleh-oleh paling laku kalau kebanyakan sih kalau di tanya laku ya laku semua iya Alhamdulillah cuman yang banyak sih kalau ibu-ibu itu ya kayak tempe, bayam, paling gorengan gitu gorengan iya kalau anak-anak sekolahan paling gini oleh-olehnya dodol gitu kan iya dodol sama dodol harganya sama semua? harganya sama semua berapa sekilo? dari ujung ke ujung sekilo kita jual 30 ribu sekilo iya campur-campur kayak gini oh bisa dicampur? bisa ini tuh udah yang udah dikemas ini campur-campurnya iya satu kilo ini? iya itu yang satu kilo kemasan 30 ribu 30 ribu murah hehehe iya terjangkau lah tapi ini masa ininya awet pak? awet kalau dodol awet ada 6 bulanan lah 6 bulanan ini kiriman dari mana pak? ada kalau dodol ada agen yang kesini tapi ya tapi pasti kalau nanyain pasti ini dodol dari Garut gitu kan? oh iya identiknya dodol Garut tapi yang ngirim bukan orang Garut gitu kan? bukan Garut iya ada sih orang-orang sini cuman kayaknya yang bikin ini orang Garut kan banyak ini pak yang jualan gini? tapi hampir sama ini? hampir sama semuanya kayak gini dari ujung ke ujung ya kiriman semua satu agen jadi harga semua sama gak bakal ada yang mahal gak bakal ada yang murah kalau mahal lebih bagus kalau murah ya resiko penjual gitu kan? iya soalnya kan satu agen ini banyak ada buahnya juga ya pak ya? ini paling disini kalau identiknya nanas nanas ya? iya nanas nanas madu ikonnya ya pak ya? iya ikonnya nanas kalau disini nanas ini nanas berapa pak? kalau nanas kalau kita gua segede gini 10.000 10.000 iya yang 10.000 ini yang kecil-kecil ini? ini yang kecil-kecil ini 25.000 25.000 3 iya kalau yang itu kita jual 20.000 1 oh itu gede ya? iya itu gedean iya yang gedean ini apa pak? alpukat iya alpukat itu yang mentega yang mentega yang menteganya se kilo berapa ya? kalau se kilo kita nawarin 25 25 iya paling harga jadinya 20 per kilo iya ada ubi juga ya? ubi ubi cilembu itu cilembu lengkap sih itu per kilonya kita jual mentah 20.000 iya kalau udah mateng kita beda lagi harganya 30 per kilo kalau udah mateng ini yang rupuk melarat ya? iya rupuk melarat rupuk melarat satu plastik itu berapa? 10.000an 10.000an iya dapat banyak ya? iya ini teman-teman oleh-oleh khas dari teater subang pak terima kasih ya pak ya udah ngobrol-ngobrol tadi siap siap udah lancar lalu oke hari pak ntar kasih tau iya siap hehehe 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 hehehe